Hai Assalamualaikum Rekas Bambu Gimana ya rasanya kalau kita punya Vila pribadi di daerah pegunungan Yuk main ke Trinity House Ruang nyaman berlatarkan Keindahan alam Sini apa sih pemandangan di rumah ini? Simak video ini sampai akhir ya Tapi sebelum itu pastikan Rekas Bambu sudah Subscribe dan nyalakan notifikasinya Sebuah rumah hanya akan menjadi Ruang hampa tanpa cerita Anda Di dalamnya Cerita Anda Akan menjadikan rumah terasa Lebih bermakna Kami pun hadir sebagai rekan Untuk mewujudkan hunian idaman Karena kami percaya Setiap rumah punya cerita Dari Rekas Bambu rumah dua lantai ini Berdiri di atas lahan Berukuran 998 meter persegi Dengan luas bangunan 308 meter persegi Pemilik bercerita Kalau ia ingin tinggal di rumah Yang menjadi pelipur lara Usai seharian bekerja Karena berada di daerah pegunungan Rumah ini menggunakan banyak bukaan Untuk memaksimalkan view Dan penghawaan dari lingkungan Di sekitar rumah Pada lantai satu rumah ini Terdapat ruang keluarga Dengan bukaan yang lebar Untuk kumpul bersama keluarga Sedangkan di lantai duanya Menjadi ruang yang lebih private Dengan adanya kamar tidur Untuk pemilik dan juga keluarga Daripada penasaran Langsung aja kita klik detail desainnya Rekansi bambu Faset rumah ini menerapkan Konsep modern kontemporer Bentuk geometri segitiga Pada keubahan masanya Menjadi point of interest Dari rumah ini Membuat rumah tampil unik Dan berkarakter Untuk memaksimalkan Keuntungan lingkungan Rumah ini menggunakan Banyak bukaan Jadi pengundi rumah Dapat menikmati Suasana pegunungan Yang sejuk di dalam rumah Akses pintu masuk rumah ini Berada di area samping rumah Nah yuk kita coba masuk Dan area karpot yang diberikan Cukup luas sekali Terdapat bagian yang diberikan Opi sebagai tempat parkir Kendaraan pemilik Agar terbebas dari Panas dan juga hujan Sebelum masuk ke dalam rumah Kita akan menemukan area teras Yang nyaman dan juga lega Diberikan sofa dan coffee table Agar teras menjadi tempat yang nyaman Untuk menyambut dan menjamu Tamu yang datang Nah sekarang kita masuk yuk Nah Assalamualaikum Ini dia ruang keluarganya Ruang ini punya suasana yang nyaman Cahaya matahari bisa melenggang masuk Dengan adanya bukaan yang lebar Selain itu bukaan tersebut juga Memaksimalkan view yang ada Membuat pemilik dan juga keluarga Dapat menikmati suasana lingkungan sekitar Dari dalam rumah Set furnitur dan layout ruangannya Bikin waktu berkumpul disini Jadi semakin nyaman Dan tentunya berkualitas Di belakangnya Ada ruang makan yang bisa digunakan Untuk sarapan bersama Konsep open plan yang diterapkan Membuat ruang ini mudah diakses Dari penjuru rumah Selain itu ruang ini juga berada Di dekat bukaan Dengan view yang cukup menawan Membuat acara makan bersama Jadi terasa seperti di resort berpintang Lalu terdapat area dapur bersih Sebagai tempat untuk memasak Dan menyiapkan makanan Dapur ini memiliki kitchen set Yang cukup lengkap Dengan kabinet penyimpanan yang banyak Gak ketinggalan Diberikan island yang bisa dijadikan Sebagai meja saji Sekaligus tempat untuk ngopi Di pagi hari Ada juga area dapur kotor Yang terpisah dari ruang lainnya Dapur ini dapat digunakan Saat melakukan aktivitas memasak Yang cukup berat Sehingga tidak mengotori Ruang lainnya Di sebelahnya terdapat area servis Untuk kebutuhan cuci jemur Dan menyimpan alat Dan juga bahan kebersihan Di rumah ini Nah agar area dalam rumah Tetap segar Diberikan taman kering Di dekat jantung rumah Selain untuk memberikan Hawa segar Taman kering ini Juga menjadi visual Yang menarik pada area Dalam rumah ini Kemudian Ada kamar tidur Untuk kerabat yang akan menginap Material yang dihadirkan Didominasi oleh tekstur kayu Sehingga memberikan Suasana yang hangat pada kamar Kamar ini juga memiliki fitur Yang lengkap Mulai dari meja rias Meja kerja Dan juga wardrobe Gak ketinggalan diberikan Kamar mandi pribadi Lalu ada kamar tidur Yang diperuntukkan Bagi orang tua pemilik Pencahayaan Dan tone warna Yang diterapkan Menciptakan Suasana yang cukup hangat Kamar ini juga dilengkapi Dengan kamar mandi Sehingga memudahkan Akses orang tua pemilik Saat hendak Membersihkan diri Sekarang kita cek Lantai 2 Ada apa sih kira-kira Nah tapi sebelum itu Pastikan rekan si Bambu Sudah subscribe channel youtube Si Bambu Studio Dan nyalakan notifikasinya Biar gak ketinggalan Cerita rumah terbaru lainnya Saat lantai 2 Kita akan menemukan Ruang santai yang super lega Dan syahdu ini Ruangan ini punya Bukaan yang lebar Dan juga besar Membuat suasana rumah Terasa begitu segar Ruang ini juga memiliki Set furniture yang nyaman Sehingga cocok Untuk bersantai Sambil ngopi bareng istri Di sore hari Bukaan di samping ruangan Mengarah ke balkon Yang asyik ini Area ini bisa banget Jadi alternatif Tempat bersantai Dan menikmati Segarnya udara pegunungan Di sini juga bisa Jadi spot alternatif Buat menikmati Pemandangan yang ada Di sekitar rumah Mau karaoke Atau nonton film Pemilik bisa melakukan Itu semua Di ruangan ini Ruangan ini dihadirkan Untuk memberikan Pengalaman mencari Hiburan yang maksimal Lewat yang diberikan Cukup luas Lengkap dengan TV Yang besar Jadi bisa buat Karaokean Satu album Sama keluarga Dan ruangan ini Juga punya akses Kamar mandi Sendiri-sendiri Kemudian ada Jim sebagai pusat Kebukaran Penghuni rumah Dan area ini Didominasi Dengan material Kaca Dan juga cermin Untuk menciptakan Kesan lapang Layout yang diberikan Juga membuat Ruangan ini Mendapatkan Cahaya matahari Dan sirkulasi udara Yang cukup baik Nah inilah Kamar tidur utamanya Tempat pasangan Pemilik Saling berbagi cinta Didominasi Dengan tekstur Kayu Dan tetap lampunya Memberikan Suasana kamar Yang cukup hangat Kemudian Pengaplikasian Motif marmer Pada backdropnya Memberikan tampilan Yang cukup menawan Adanya bukaan Menjadi akses Masuk bagi Cahaya Serta udara Yang segar Dan kamar ini Akan menjadi Tempat pasangan Pemilik Memulai Dan mengakhiri hari Kamar ini Juga dilengkapi Dengan wukin Kloset Yang berguna Sebagai tempat Menyimpan koleksi Pakaian Disini juga Menjadi tempat Bagi pemilik Mempersiapkan Ada juga Kamar mandi Pribadi Yang akan Memudahkan Pasangan Pemilik Saat Mendak Membersihkan Diri Di kamar Tidur Utamanya Juga terdapat Ruang kerja Yang dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Dari rumah Set Furniture Yang digunakan Memberikan Desain Yang compact Membuat Ruang kerja Ini Terasa Cukup Efektif Adanya Bukan Memberikan Akses Masuk bagi Cahaya Matahari Kedalam Ruangan Ini Disini Pemilik Bisa Menyelesaikan Pekerjaannya Dengan Mood Yang Cukup Baik Dan terakhir Yang bikin Rumah Ini Jadi Tempat Terbaik Buat Menikmati Hari Adanya Rooftop Ini Berada Di Paling Atas Bangunan Memberikan View Lingkungan Di Sekitar Yang Maksimal Gak Hanya Jadi Tempat Untuk Ngopi Disini Bisa Juga Jadi Ruang Untuk Mencari Inspirasi Dan Dengan Begitu Berakhir Sudah Cerita Rumah Trinity House Ruang Nyaman Berlatarkan Keindahan Alam Kamu Bisa Mujudkan Rumah Yang Indah Dan Juga Bermakna Seperti Ini Ceritakan Kisah Tentang Rumah Impian Anda Pada Kami Karena Kami Percaya Setiap Rumah Punya Cerita Ikuti Juga Akun Instagram Dan TikTok Si Bambu Studio Untuk Mendapatkan Informasi Seperti Sosy Rumah Dari Kami Dan Akhir Kata Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh